Alkisah dua kakak beradik yang selalu bermain bersama dan selalu riang gembira Suatu hari mereka pergi ke tempat yang jauh sekali Ingin liburan karena musim libur telah tiba Kira-kira seru gak liburan mereka? Sampailah mereka di sebuah desa yang sangat indah Lihatlah sawah-sawah sangat hijau di sekeliling mereka Burung-burung terdengar suaranya dan pohon-pohon ada di sekeliling sawah itu Sungguh sangat menakjub kan? Sambil jalan-jalan tak terasa mereka berada di tempat yang sangat ramai Dan terjadilah tragedi Mereka tiba-tiba terpisah satu sama lain Mereka bersedih Risti mencari Lita adiknya ke semak-semak tapi tidak ketemu Dimana ya dia? Risti pun menaiki perahu di sungai yang sangat deras Sampai terputar-putar Oh no! Risti juga melompati bebatuan di sungai Demi mencari Lita adiknya Sambil memanggil-manggil Lita Dimana kamu? Lita Risti pun menuruni bukit yang curam Tapi gak ketemu juga Tiba-tiba dia menemukan sebuah kotak ajaib Apa ya isinya? Risti pun membukanya Ternyata sebuah patung Kata patung itu Lita bermain di matahari Jemputlah sekarang juga Ternyata benar Lita sedang bermain-main di matahari dan awan-awan Dia tidak menyadari bahwa sebentar lagi akan hujan Juga sebentar lagi akan gelap Makanya Risti segera menjemputnya Setelah ketemu Akhirnya mereka langsung pulang ke rumah Dengan menaiki seekor macan Wow! Seru! Kemudian Sampai rumah Lita langsung mandi Karena badannya bau sekali Dia juga langsung makan dengan lahap Saking kelaparan Dari tadi main sampai lupa makan Nyam, nyam, nyam Enak! Risti pun juga makan lahap sekali Karena dia naik turun gunung Keliling kemana-mana sampai naik perahu di danau mencari Lita Sebelum hari gelap Mereka sempat-sempatin main bubble Itulah hobi mereka Main bubble Seru Berdua Sekarang saatnya tidur Karena sudah capek Terima kasih sudah menonton Kisah Risti dan Lita hari ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye! Sampai jumpa di video-video lainnya Sampai jumpa di video-video lainnya